Kementerian Luar Negeri memastikan 20 warga negara Indonesia atau WNI korban perdagangan manusia atau TPPO yang dipekerjakan di perusahaan penipuan online di Myanmar telah dibebaskan. Mereka juga sudah dikeluarkan dari Miyawadi, wilayah konflik di negara tersebut yang berbatasan dengan Thailand. Kementerian Luar Negeri Untuk proses pemulangan, KBRI Bangkok akan mengkoordinasi dengan otoritas Thailand untuk perizinan repatriasi ke Indonesia. Dikutip dari kompas.com, para korban yang sempat disegap dan mendapatkan tindakan kekerasan tersebut kini juga dalam kondisi sehat. Wakil Duta Besar Indonesia untuk Thailand, Sukmo Yuwono, memastikan 20 WNI itu kini telah berada di tempat yang aman. Mereka berada di sebuah penampungan yang disewakan oleh KBRI Bangkok. Kemudian para WNI, rencananya diagendakan melakukan asesmen. Setelah itu, 20 WNI tersebut akan menjalani prosedur keimigrasian. KBRI Bangkok kini juga tengah berkoordinasi dan menggelar rapat internal dengan Kementerian Luar Negeri Indonesia. Sebelumnya, Serikat Buruh Migran Indonesia atau SBMI menerima laporan adanya 20 pekerja migran Indonesia atau PMI yang menjadi korban penipuan kerja perusahaan online scam di Myanmar. Puluhan TKI itu diduga kuat merupakan korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang dikirim ke negara tersebut. Sempat beredar pula video yang diunggah oleh akun Instagram app Bebaskan Kami pada 19 April 2023 lalu. Pada video tersebut tampak sekumpulan orang yang disebut sebagai WNI tengah terjebak di Myanmar. Selain itu, tampak pula ranjang tidur yang diduga menjadi tempat beristirahat para WNI tersebut. Rekaman suara kemudian mengungkapkan para WNI itu sudah merasa ketakutan karena adanya konflik militer di Myanmar. Disebutkan setiap harinya, mereka juga harus tetap bekerja kendati mendengar suara ledakan bom. Sehingga jika tidak bekerja, mereka akan dihukum secara tidak manusiawi dari berlari hingga dicambuk. Terima kasih telah menonton!